Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin yang berbahagia Perkenalkan saya Amilah Turmillah dan dekat saya Kuratwa Adyuri Nahdadi Kami dari Institut Al-Bama Islam Bani Fatah The Center of Tata Kufidin Bahful Ulu menambah beras coba Dengan bangga mempersembahkan Analisis authentic happiness Perspektif Surah Al-Muminan ayat 1-10 Studi komparasi pemikiran para fasir dan silom Makin selingin Hadirin sekalian yang berbahagia Setelah kita ketahui bersama Bahwa tujuan hidup di dunia ini Tidak lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan Kita belajar, kita bekerja, kita berkeluar Dan kita menikah tidak lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan Namun Kulturnasya kita Keren mendefinisikan kebahagiaan Melalui tolong kur materi saja Seperti kekayaan, pangkat Jalatan, karin dan lain sebagainya Faktanya, Badan Internasional World Happiness Report Mengumumkakan aspek-aspek yang menjadi nilai kebahagiaan Dalam suatu negara meliputi Dorongan sosial, dukungan sosial menerima hidup Serta tingkat korupsi Hadirin yang berbahagia Marilah kita konserukan kembali Makna bahagia yang hakiki Melalui Kandungan Surah Al-Muminan ayat 1-10 Yang relevan dengan teori kebahagiaan sejati Milik Martin Sleiman Yang disebutnya sebagai teori Authentic Happiness Teori Authentic Happiness merupakan Konsep kebahagiaan mutlak Yang bersifat kontinu atau mentemporal Yang tidak dicapai dengan berapa sarana Dari berbagai aspek kehidupan Kemudian konstruksi Authentic Happiness Dari 4 hal Satu, Egononia Yang ini secara garis besar Menjalani kegembang dengan baik Dengan bermakna Kemudian berbuah kekejaksanaan Yang kedua, Fictus Yaitu kebaikan yang unik Yang merefleksikan tujuan dari segala sesuatu Tiga, Stress Yaitu seraka yang bentuk karakter Yang mengekspresikan virtuous Dan yang keempat adalah Flourishing Yaitu perkembangan fungsi-fungsi Dan diri objek sesuai pada tempatnya Dalam hal ini Seligman, Peterson, dan Livo Percy Sepakat untuk menunjukkan formula kebahagiaan Jadi kebahagiaan dapat terwujud Jika dia mengandung tiga unsur Satu, seed range Faktor genetik Dua, circumstances Faktor lingkungan Dan yang terakhir, voluntary activities Merupakan kehendak yang dipilih oleh seseorang Dalam melanjutkan hidungnya Dalam hal ini Psikologi positif merekankan pada Aspek voluntary activities Karena apa? Karena Seligman, Peterson, dan Livo Monisky Memberikan tanggung jawab bahagia Atat kepada pribadi masing-masing Dalam menentukan apa yang dipilihnya Sehingga voluntary activities Memiliki rumusnya sendiri Yang pertama, positive emotion Emosi positif Yang kedua, engagement keterlibatan Yang ketiga, positive relationship Hubungan positif Yang keempat, meaning life Manah hidup Yang merahai accomplishment Yaitu prestasi Dalam mewujudkan voluntary Activities tersebut Al-Quran secara eksplisit Telah memberikan jaminan kebahagiaan Yang telah termaktub dalam surah Al-Muminun Ayat 1-10 Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ad Aflaha Al-Muminun Dalam tafsir Munir Telah dijelaskan Lafakob masuk pada Fi'ilma di Aflaha Yang memiliki faedah Fubud dan tahki Artinya Kebahagiaan itu telah terjamin Dengan tetap dan pasif Kemudian untuk mencapai Kebahagiaan tersebut Dilanjutkan dengan Ayat kedua hingga Ayat terakhir Merupakan bentuk voluntary activities Kemudian ditutup dengan Ayat ke-10 Berupa reward Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang telah melampaui voluntary activities Melakukan enam karakter yang telahkan identifikasi Akan mendapatkan jaminan warisan berupa surga Firdaus Selanjutnya enam karakter dari ayat 2-9 Yang kami maksud sebagai voluntary activities tadi adalah Yang pertama khusyuk dalam sholat Khusyuk dalam sholat disini Merupakan kandungan ayat Bismillahirrahmanirrahim Salat khusyuk ditandai dengan Sikap tubuh yang tenang Pandangan mata tertuju pada pasujud Dan yang disertainya Mendekatkan diri kepada Allah Karakter yang kedua Menghindari aktivitas destruktif Dalam hari ini Doktor Wahban Suhaili Mentekankan Aktivitas destruktif Merupakan aktivitas Perbuatan wapun perkataan Yang tidak Menggantung unsur kebaikan Dan kemanfaatan Sama sekali Dan yang ketiga Menunaikan sejak Merupakan kandungan ayat Walalinahum Lizaka di Faridun Nah Zaka disini Tidak hanya mengeluarkan Harta benda Yang diberikan kepada Usahizaka Tetapi juga Bermakna Mensucikan hati Mensucikan diri Saya kutuk memberi penekanan Mensucikan hati Dari hal-hal yang bersifat tercelak Seperti cinta dunia Tamak Dan lain sebagainya Karakter yang keempat Menjaga diri dari Seks bebas Yang berdekensi pada Kasus persinahan Homoseksual Lesbian Aborsi Dan lain sebagainya Asosiasi Pustakawan Amerika Memiliki data pada Tahun 2018 Dilansir dari Kompasiano.com Bahwa Dalam satu tahun Terdapat 41,9 juta Kematian Yang disebabkan Aborsi Kemudian Terdapat kasus Mula 1,0 juta orang Yang meninggal Di sebabkan Virus HIVS Hal ini Menunjukkan bahwa Menjaga diri dari Seks bebas Seks bebas Memberikan Pengaruh Terhadap kualitas Seseorang Dan yang kelima Menunggui janji Dan melaksanakan amanah Amanah disini Berituti amanah kepada manusia Dan amanah kepada Tuhan Amanah Yang berupa fitrah Menurut saya yang betul Adalah Janji setia manusia Beriman kepada Allah dan yang terakhir Selanjutnya Analisis 6 karakter Badan 6 virtus Dan 24 suens Jadi saat Kita ambil sampot Solat usuh Disini dapat meningkatkan Virtus jenis keberanian Kemanusiaan Transcendensi Dan suen jenis ketekunan Vitalitas Spiritualitas Harapan Sasa Dan bersyukur Setelah kami Babarkan Dari 6 karakter surah Al-Mukminun Tentang voluntary activities Semoga kita dapat Mengaktualisasi Kembali Nilai yang terkandung Dalam surah Al-Mukminun Ayat 1-10 Hingga kita dapat Mencapai kebahagiaan Yang sebenar-benarnya Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Bersama 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 Hei.